Nah kira-kira ada plan B nggak, soalnya kan masih butuh empat kursi gitu ya. Sementara kalau kita kuali sih juga pasti kan punya nama-nama lain yang ingin diusung gitu. Nah salah satunya mungkin kalau kita belajar dari Pilkada 2017 itu kan sempat berubah-berubah. Akhirnya sampai akhirnya ketemu Pak Anies dan Pak Sardiaga Uno waktu itu ya. Yang akhirnya final-finalnya. Tepat juga kan diajukan Pak Madani Alicera kalau nggak salah waktu itu soalannya guys. Nah ini ada perbuka kemungkinan nggak untuk akhirnya nama Pak Anies gandengannya bukan Pak Sohi itu terbuka nggak di PKS soal itu? Ini kan baru kita launching kemarin ya. Jadi dalam plan ini, proposal ini sejauh ini mendapat respon yang sangat bagus sekali di publik, di masyarakat luas dan para tokoh masyarakat, para agamawan, lintas agama, tokoh bangsa menyambut sangat-sangat positif sekali dengan proposal dari PKS ini. Saya pikir kami sih confident sekali dengan proposal ini dan tentunya kami sangat-sangat ingin membuka komunikasi dengan semua pihak dan saya kira ini kita jalani dulu. Kita jalani dulu mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan itu lebih dahulu. Jadi kita tidak berpikir berandai-andai apa plan B, plan C dan sebagainya. Proposal ini sejauh ini mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dan kami insyaallah kita akan ikhtiarkan yang terbaik dengan perencanaan ini yaitu Jakarta aman.